Kandirin yang sungguh saya hormati, banggakan semua hamba Allah di pemerintahan, di dunia pendidikan juga semua teman-teman pendidikan, maha guru yang bertugas di sekolah tinggi teologi AKBP ini teman-teman pimpinan yang sejak jam 5 tadi sudah bergegas dan saya lihat masih segar, termasuk ketua pendeta, ketua alumni para preses, ibu-ibu preses, para penggerak untuk sinori 2024 juga orang-orang tua kita, apalagi para wisudawan di Selawanti saya tadi mencermati protokol kita mengatakan sudah jauh-jauh Bapak Simani Uruk datang ke Jakarta itu berarti saya tanya Pak Kadem ada apa, kenapa datang seperti itu sudah lapar beliau oleh karena kita semua sudah lapar izinkan saya tidak menyampaikan kata sambutan ini seperti biasanya, panjang karena inilah yang terakhir, saya akan menyampaikan kata sambutan di alumni yang kita sayangi semuanya sambutan di almamater kita ini yang saya cintai dimana saya dulu dididik 1981-1987 karena Desember ini saya akan menyerah terimakan tugas saya kepada ikurus kita yang baru jadi tidak akan datang lagi ke sini untuk memberi sambutan begitu pun saya akan singkat saja ada tiga bagian dari sambutan dan bimbingan saya ini yang pertama adalah ucapan terima kasih sungguh ucapan terima kasih bukan hanya kepada para petugas ibadah kita tadi yang sangat baik dan istimewa musisi-musisi muda kita ini yang merupakan gambaran masa depan kehidupan bergerja kita di seluruh Indonesia yang sangat baik tadi musiknya, organnya, apalagi tadi gitarnya, trompetnya dan suara dari saudara-saudariku tadi menolong kami semua untuk semakin dekat kepada Tuhan memuji nama Tuhan atas wisuda kita hari ini yang sangat-sangat kita banggakan kedua terima kasih kepada orang-orang tua yang saya sayangi karena mau mendengar permohonan dari generasi muda KBP generasi muda gereja-gereja lain untuk mempersembahkan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah tentang Yesus Kristus Juru Selamat itu begitu besar jumlah yang datang bermohon untuk diterima menjadi mahasiswa-mahasiswa di sini sampai hampir 500 orang tapi Ibu Rusaka BP hanya mengizinkan sedikit jumlah untuk diterima dan yang lainnya pergi ke sekolah-sekolah yang lain untuk memenuhi panggilan Allah yang disampaikan kepada saudara-saudara mulatnya mahal dihamu karena itu Tuhan ala satya dohamu paborhaton manangyakon manarihon nasana diari koton akka anak 20 tahun patuh pas ada pendidikan teologi na didok rohani halak murah situhuhon sampai macerga apalagi ditiki nuhaingon Tuhan tamah mamasumah suamu ala uluhamu di juwibana para adik akapar berita nauli di partikyata noai patuh luhon maulete disudih maha guru nami ala diulau kamu do ulaon pangajarion penelitian pengabdian sadenggan-dengganna uduk kamu tu ulaon api nasahat nyipur seni akbp setiki nasalku saat tunuaing setiamu mengejari dengan tanggung jawab yang penuh karena diari kita ini akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja di tengah-tengah gerejanya akbp dan di dunia ini terima kasih untuk ketua dan semua jajarannya yang dalam waktu yang cukup singkat bekerja keras sehingga capaian-capaian yang dilaporkan tadi dapat kita syukuri dan membuat kita semua bersenang hati terima kasih juga kepada semua para penunjang akademi di STT AKBP yang tadi saya lihat gambar-gambarnya sejak muda mereka memberikan hidupnya untuk menopang pengajaran disini mulai dari yang bekerja di bidang akademi sampai kepada yang membersihkan toilet-toilet kita yang sangat mulia pekerjaannya di tengah-tengah istri T AKBP maaf saya kalau saya tidak menyinggung hal-hal yang lain yang patut kita syukuri kita terima kasih pada kesempatan ini biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian yang kedua adalah ucapan selamat ucapan selamat yang pertama adalah kepada seluruh wisudawan wisudawan S1 dan S2 selamat karena banyak orang yang mau belajar di STT AKBP ini sudah kita lihat dengan kompetisi penjaringan yang sangat ketat bersih dari korupsi bersih dari titipan-titipan dan saudara berhasil diterima di sini dan sebagai seorang yang pernah belajar di sini saya tahu betapa beratnya belajar di sini mulai dari mempelajari bahasa-bahasa Alkitab asli sampai kepada bidang-bidang ilmu yang beraneka ragam itu yang tidak dipelajari di tempat yang lain tapi diajarkan di sini supaya lulusan-lulusan dari sini dapat menjadi pemberita firman untuk segala umur segala bidang ilmu segala profesi di tingkat nasional maupun tingkat lokal selamat terima kasih karena saudara-saudara sudah meningkatkan ilmu pengetahuannya sekarang saya masuk kepada bagian yang ketiga bagian yang ketiga ini bagian yang ketiga ini Bapak dari Depak Bapak Ketua sangat dekat hubungannya dengan usaha kita meningkatkan akreditasi dari sekolah kita ini beberapa hari yang lalu kami para pimpinan AKBP bertemu dengan bertemu dengan dan berdiskusi dengan ketua STFT Jakarta Profesor Doktor Binsar Bapak dia mengungkapkan apa yang pengkokbah kita tadi Bapak Tobin mengungkapkan dalam kokbahnya yaitu bahwa banyak sekali lulusan-lulusan sekolah-sekolah tinggi teologi ada yang sangat hebat akreditasinya ada yang asal-asalan yang tidak memiliki tempat untuk memberitakan firman secara profesional dan ditanggung jawab dan dia bilang kepada kami bahwa akreditasi dari sekolah dipengaruhi juga oleh berapa besar lulusannya memperoleh pekerjaan di dalam kehidupan seharian Pak Direktur kalau STT AKBP ini lulusannya hampir dipastikan dalam waktu yang cepat maupun kurang cepat bekerja di tengah-tengah gereja-gereja AKBP hanya saja kami sebagai pimpinan AKBP dan pimpinan gereja-gereja yang lain sekarang memikirkan harus bekerja keras memikirkan bagaimana supaya sesegera mungkin lulusan-lulusan sekolah-sekolah kita istimewa STT AKBP dan ketiga yang lainnya itu segera setelah tamat bisa ditugaskan oleh Tuhan kita melalui epurus AKBP-nya begini sewaktu saya studi S1 disini selama 6 tahun kawan seangkatan saya 50 orang yang bisa sampai sarjana 12 orang segera setelah tamat sarjana muda sampai sarjana langsung semua bisa bertugas gereja kekurangan pekerja-pekerja untuk panen tapi semakin banyak lulusan kita AKBP secara khusus berpikir keras bagaimana supaya lulusan ini semuanya bisa diterima itu sebabnya Allah Tritunggal menggerakkan hati pikiran seluruh pendeta AKBP seluruh anggota Sino di AKBP supaya kita melaksanakan sistem keuangan yang mengurus semua personel AKBP dimanapun dia bekerja bertugas yaitu sentralisasi keuangan sehingga dengan itu kita sudah berani mengirim lulusan kita menjadi misionaris ke luar negeri ke Afrika kita sudah berani mengirim misionaris ke tempat-tempat terasing yang tidak pernah diperhatikan oleh bangsa kita tempat-tempat dimana tidak ada air tidak ada rumah-rumah penduduk tinggal di hutan tinggal di pohon-pohon kita bisa mengirim ke sana karena AKBP sudah menggabungkan semua dompetnya untuk bisa mengirim pelayan-pelayan tapi begitu pun karena kita baru saja menjalani hampir dua tahun kami belum berani menerima sebanyak mungkin supaya tidak rontok sentralisasi keuangan pada bulan September yang lalu ada 565 calon-calon pelayan dari ketiga dan keempat lulusan-lulusan kita itu teolog pengajar misyolog dan juga panstoral counseling kami hanya bisa menerima 282 orang dari seluruhnya karena kita belum punya cukup dana untuk manarihon sudi karena itu saya mohon kepada kita semua para lulusan ini berdoalah supaya Tuhan memberkati seluruh warga AKBP karena dengan mereka diberkati oleh Tuhan maka mereka akan membawa persembahan yang harum kepada Tuhan yang akan digunakan AKBP untuk mengirim mengutus para pegawar Injil bukan hanya di dalam AKBP di tengah-tengah AKBP tapi ke luar AKBP bukan hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri bukan hanya di bidang-bidang pekabaran Injil yang manual yang normal seperti selama ini yaitu dengan cara physical meeting physical encounter tapi juga kalau bisa kita meniru mengikuti apa yang TNI sekarang lakukan yaitu TNI sedang mengadakan sebuah kodam untuk cyber kodam untuk digital security kita juga kalau bisa nanti memiliki pendeta-pendeta yang mampu memberitakan Injil di era digital ini tapi yang membelanjai dia adalah AKBP dimanapun dia ditugaskan kalau kita sekarang berusaha sekuat mungkin agar puro dompet AKBP seluruhnya itu bertambah kita akan bisa sesegera mungkin menempatkan menerima sekian banyak dan untuk ditugaskan itu sebabnya saya senang disini ada beberapa calon kita calon pemimpin kita disini ada calon-calon preses disini dan di tempat lain ada calon neporos disini ada calon sejen disini kita mendoakan mereka supaya melihat tantangan ini pikulan berat ini supaya seluruh lulusan dari sini bisa dipekerjakan ditugaskan dan karena itu akreditasi istilah AKBP akan jauh melonjak bukan hanya satu profesor akan ada dalam waktu yang dekat disini tapi lebih dari satu profesor akan ada disini amin nah itulah saudara-saudara mengakhirinya mengapa saya sangat bersemangat untuk mengajak kita AKBP supaya kita jangan hanya mengutus anak kita bersekolah belajar disini tapi kita tidak bertanggung jawab untuk mengutus mereka bertugas begini karena tugas saya yang lama di dunia kumene dan sekarang sebagai ibu rusakamiti saya punya dapat informasi yang di satu sisi mengkhawatirkan tapi di sisi lain merupakan tantangan bagi kita informasi pertama begini kawan-kawan kita yang ada di Eropa seluruh Eropa pusat kekristianan selama berabad-abad malah milenium sekarang jumlah orang percaya menurun tajam jumlah orang yang ikut bergereja aktif bergereja menurun tajam sedemikian tajam saudara-saudaraku sehingga satu gereja yang nomor dua terbesar di Jerman evangelise kitse in rheinland itu akan menutup sekolah tinggi teologianya karena tidak ada uang kawan-kawan kita di Jepang di Australia tutup dan akan tutup sekolah-sekolah tinggi teologianya karena tidak ada generasi muda yang mau menjadi pemberita ini tapi Tuhan sekarang tengah bekerja melalui rohnya yang kudus ke Asia dan ke Afrika di Asia Asia dan Afrika ini sekarang menjadi the center of Christianity jutaan orang menjadi percaya kepada Yesus kami baru saja dari China ke kota Shanghai Nanjing dan Beijing dimana kawan-kawan kita orang Kristen di China yang hidup di negara komunis jumlah orang percaya sekarang sudah ada 38 juta orang bertambah mereka dan mereka membutuhkan banyak pelayan dan kita puji Tuhan karena itu saudara-saudaraku kita sekarang sedang didatangi roh Tuhan banyak generasi muda yang mau menjadi hambanya dan ini adalah tugas pemimpin gereja supaya mereka yang berlajar memiliki tempat-tempat tugasnya sehingga kekristianan yang sekarang sedang bertumbuh pesat di Afrika dan Asia tidak menjadi kekristianan yang tidak diajar oleh pengajar-pengajar yang secara akademik bagus tidak bagus tapi sebaliknya diajar oleh akademisi akademisi yang kita budayakan istitian akbp ini melalui belajar teologi berasrama supaya mereka diperhatikan kehidupan rohaninya supaya mereka menyejajarkan akademisi dengan hidup spiritualitas diperhatikan saya mau saya mau pensiun tahun depan saya bersabatikal saya mau nanti serahkan kepada yang muda-muda mari kalau diberi tanggung jawab pikul jangan takut jangan takut Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memiliki dunia ini dia akan mempersiapkan semua yang kita berbuka sekali lagi selamat sebentar lagi kita makan siap yang berfoto-foto nanti santai saja fotonya jangan terlalu norak jangan terlalu senang begini-begini tetap tenang seperti Bapak Sejen tenang dengan Ibu tetap tenang seperti Ketua dengan Ibu tetap tenang seperti Ibu Pendeta Dewara Pura dan Sinaga yang saya dengar mau menjadi calon Sejen tetap tenang seperti Ketua Umum Yayasan SDT AKBP tetap senyum dan tenang seperti Ketua Alumni SDT AKBP yang juga adalah Ketua Pendeta yang saya dengar juga berdoa untuk menjadi Ibu Rus AKBP tetap tenang dan senyum Preses Maurikson Silitonga yang juga mau menjadi calon Preses untuk kedua periode dan tetap tenang Direktur Orektor Universitas AKBP Nomensen yang semakin hari tingkatannya semakin hebat di Indonesia di Asia di Asia maupun di Sumatera Utara ini tetap tenang semua Preses-Preses karena Tuhan kita itu jauh lebih sayang kepada AKBP dari mana kita sendiri kepada AKBP he will take care of he will take care of DHKBP anak matani di mata maka semangat para wisudawan wisudawati sebelum sebelum tahun depan melamar karena banyak sekali yang melamar dari STTKBP nanti ada 200 lebih dari STT Jakarta ada 35 dari Satya Wacana ada 250 dari Duta Wacana ada 100 maka kalau saudara-saudara tidak bersiap-siap dengan baik lulusan STTKBP tidak jaminan tetapi apa yang engkau jawab dalam ujian dan dalam wawancara itu yang menentukan tapi kami berharap apa yang saudara-saudara sudah bersiapkan disini melalui para maha guru kita ini jangan kecewakan mereka show it tunjukkan bahwa engkau bisa bukan saya nanti di meja ujian wawancara lagi sebagai e-burus e-burus kita yang baru tapi siapapun e-burusnya tetap yakin kalau engkau sudah dipanggil Tuhan the door will always be open soalnya soalnya ini masih yang tahu harus di tasal hukna itu memasuk AKBP memasuk di seni AKBP terima kasih Terima kasih.